selamat menikmati ukuran 1x3 meter desain saya bagikan dalam format Corel dan Photoshop siap cetak, teman-teman tinggal mengganti saja sesuai dengan kebutuhan konsumen tinggal mengganti alamat media sosial yang sudah saya siapkan dan menambahkan logo, misalkan jika teman-teman membuat untuk instansi pemerintah atau lembaga pendidikan tinggal diganti saja logonya saya contohkan logonya menggunakan Tuturi Handayani dan Kampus Merdeka, jadi seperti ini ini contoh saja teman-teman nanti disini akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan berbagai macam efek seperti sedo gitu ya dengan menggunakan Corel dan Photoshop dan juga akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetaknya agar hasilnya tidak pecah jadi simak terus video ini sampai tuntas agar teman-teman lebih memahaminya bagaimana cara mendapatkan mendapatkan kedua desain ini silahkan teman-teman buka Tutoriduan.com caranya buka browser lalu disini teman-teman ketikan Tutoriduan.com seperti ini disini saya bagikan dua desain dengan format Corel dan Photoshop setelah terbuka seperti ini teman-teman buka laman ini nah disini teman-teman teman-teman bisa mendownloadnya di laman ini untuk desain yang pertama seperti ini ukurannya 1x3 meter teman-teman tinggal mengganti logo dan sebagainya link downloadnya ini teman-teman link downloadnya ini dengan ukuran desain 10x30 cm dengan ukuran cetak 1x3 meter ukuran pilenya 3,5 MB link downloadnya ini password untuk ekstraknya ini font yang saya gunakan untuk desain ini ada 3 font untuk Photoshop desain yang pertama ini untuk Photoshop link downloadnya disini sama ukuran desainnya juga 10x30 cm saat cetak 1x3 meter nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetaknya dengan ukuran 1x3 meter link downloadnya disini passwordnya ini ini untuk desain yang pertama lalu desain yang kedua seperti ini teman-teman seperti ini desainnya link download corelnya disini ukuran filenya 3,7 MB passwordnya ini nah untuk font saya gunakan 3 font 3 font yang saya gunakan silahkan teman-teman cari di google lalu teman-teman install untuk format corelnya link downloadnya disini ukuran filenya 8,7 MB passwordnya ini nah setelah teman-teman berhasil mendownload dan di ekstrak sesuai dengan password yang saya berikan teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ini untuk desain yang pertama lalu desain yang kedua seperti ini ini format corel lalu untuk photoshop teman-teman akan mendapatkan ini desain yang pertama ini desain yang kedua jadi seperti itu teman-teman setelah teman-teman buka baik itu corel dan photoshop nah sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulangnya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak men-skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman kita akan buka corel terlebih dahulu teman-teman teman-teman akan mendapatkan file seperti ini untuk desain yang pertama ini yang teman-teman lakukan adalah mengganti ini saya sebaikan dengan permintaan konsumen misalkan masjid mana gitu ya atau lembaga mana lalu teman-teman mengganti logo disini jika ada logo yang kedua bisa menambahkan disini lalu ucapan ini silakan teman-teman ganti saja dan ini alamat media sosial teman-teman ganti jangan lupa di ungroup dulu sesuaikan dengan permintaan konsumen sesuaikan alamat whatsapp lalu misalkan jika ada website bisa ditambahkan disini nah untuk ini untuk text teman-teman bisa ganti-ganti saja misalkan diganti oran gitu ya sesuaikan saja dengan keinginan untuk fontnya juga silakan disesuaikan jika teman-teman tidak menyukai font ini silakan teman-teman ganti saja dan font yang ini ini untuk desain yang pertama seperti ini lalu jika teman-teman tidak menginginkan gambar ada gambar gurun pasir ini teman-teman bisa menghilangkannya saja caranya klik kanan pilih edit power clip nah teman-teman bisa menghapus saja misalkan tidak ada gambar gurunnya ini hanya gambar ini saja klik kanan finish nanti hasilnya seperti ini teman-teman disesuaikan saja ya oke ini saya kembalikan saya tetap menggunakan gurun pasirnya untuk desain yang pertama cara ngeditnya seperti itu lalu desain yang kedua nah desain kedua ini kita akan menambahkan shadow shadow pada objek yang bawah sini dan objek yang ini kita akan tambahkan shadow objek yang berwarna kuning ini caranya sangat mudah teman-teman kita pilih yang pertama ini dulu kita akan menambahkan shadow lalu teman-teman pilih disini drop shadow disini pilihnya adalah yang smell glow nah ini agak hitam saya pilih nah seperti ini ada shadow ya nah kalau kita perhatikan shadow-nya kan keluar nih saat kita simpan ulang maka ukurannya tidak sesuai jadi shadow-nya kita akan pisahkan dengan objeknya cara memisahkannya teman-teman cukup menekan ctrl-k pada keyboard ctrl-k pada keyboard maka shadow-nya akan terpisah kalau kita geser shadow-nya keluar ya nah lalu shadow ini kita akan masukkan ke objek yang ini caranya sangat mudah klik kanan pilih power clip masukkan ke sini nah maka shadow yang keluar akan hilang masuk ke dalam objek ini yang ini caranya sama juga teman-teman caranya sama pilih drop shadow pilihnya adalah smell glow lalu ini pilihnya yang ini lalu kita akan kurangin sebarannya misalkan 10 cukup seperti ini oke lalu kita pisahkan dari objeknya shadow-nya ctrl-k setelah terpisah shadow-nya akan kita masukkan lagi ke dalam sini klik kanan power clip masukkan nah sudah masuk ke dalam objek yang ini nah selanjutnya kita akan memberi shadow pada text-nya text ini misalkan yang ini text ini kita akan beri shadow sama drop shadow juga lalu pilihnya adalah kita akan buat shadow di bagian bawah pilihnya adalah ini flat bottom right nah seperti ini teman-teman lalu kita akan geser ke sini nah seperti ini bisa lagi sedikit nah seperti ini kita akan tambahkan misalkan jadinya 40 lebih terang ya seperti ini teman-teman oke ya nah selanjut selanjutnya kita beri shadow yang sama pada tulisan islamic new year ini kita akan copy saja shadow ini caranya teman-teman pilih text-nya artikan drop shadow lalu di sini ada pilihan copy shadow properties klik saja klik saja ini baru kita klik di shadow-nya maka ada penambahan shadow di sini dengan settingan yang sama yang ini caranya sama juga teman-teman pilih drop shadow kita copy copy shadow properties kliknya di sini sama nah ada shadow-nya ini hasilnya teman-teman bagus ya nah oke selanjutnya teman-teman tinggal mengganti ini text yang ini menambahkan logo menambahkan logo di kanan dan di kiri lalu teman-teman mengganti ini alamat media sosial setelah itu sudah selesai teman-teman tinggal simpan siap cetaknya sebelum kita mulai bagaimana cara menyimpan siap cetak kita akan mencoba mengedit menggunakan photoshop ya teman-teman saya buka photoshop saya buka photoshop yang pertama ini dulu nah teman-teman tinggal mengganti saja teman-teman sesuaikan dengan permintaan konsumen teman-teman menggantinya bisa misalkan ini segenap cipitas tinggal diganti di sini misalkan saya ganti segenap cipitas SMK Negeri 18 Samerinda misalkan oke seperti ini lalu fontnya jika teman-teman ingin ganti silahkan ganti di sini aktifkan dulu layarnya teman-teman bisa ganti lalu text yang di bawah juga teman-teman bisa ganti nah untuk ini media sosial saya grup di sini teman-teman nah saya grup di sini teman-teman sesuaikan saja gimana mau diganti seperti itu saja kalau untuk desain yang pertama nah desain yang kedua nah desain yang kedua ini kan belum ada shadow sama outline-nya ya atau kalau di photoshop itu stroke ya nah ini kita akan beri efek shadow teman-teman kita pilih dulu kita pilih dulu objeknya yang ini cara memilih objek itu teman-teman aktifkan ini move tool lalu teman-teman centang auto select jadi memilih objeknya langsung terpilih kalau kita klik gitu ya nah ini layar 20 kita akan beri efek shadow di sini teman-teman drop shadow lalu di sini saya nolkan lalu di sini saya tambah size-nya nah seperti ini sudah ada shadow-nya teman-teman lalu kita oke yang ini juga kita pilih layarnya layar 7 nah benar layar 7 lalu kita beri shadow juga drop shadow ini kita nolkan yang size-nya kita tambah ada penambahannya teman-teman ya nah kelebihannya dengan photoshop kita tidak perlu lagi memasukkan ke dalam objek seperti yang ada di corel ini menyesuaikan dengan ukurannya teman-teman oke ya lalu text ini happy happy ini kita akan beri outline kalau di corel kalau di photoshop stroke ada garis putih mengelilingi text ya ini pilihnya teman-teman ini kan hitam kita ganti disini jadi putih nah seperti ini langsung kita tambahkan shadow drop shadow nah disini teman-teman bisa klik drop shadow disini lalu teman-teman bisa menambahkan nah itu kan shadow-nya menyebar keseluruhan ya misalnya kita posisikan disini lalu kita geser ini teman-teman kita geser saja lalu ini saya tambah begini ini kita nolkan saja ini terlalu tebal nah begini jika terlalu hitam teman-teman bisa atur disini oke seperti ini teman-teman lalu kita oke nah efek ini teman-teman bisa kita copy efek ini untuk teks-teks yang lainnya misalkan ini saya pilih saya copy ya klik kanan copy layar style lalu saya pilih islamic new year-nya disini klik kanan paste layar style nah masuk tercopy stroke dan shadow-nya untuk yang ini juga sama kita copy saja 1 mahrom 1444 hijriah klik kanan lalu paste layar style nah hasil lagi ini teman-teman mudah ya gimana mudah kore atau photoshop silahkan teman-teman saja yang menilainya sudah selesai kita edit nah selanjutnya kita akan menyimpan siap cetak ini kan ukurannya masih sekala teman-teman 10 x 30 cm kita akan simpan dengan ukuran 1 x 3 meter kita ke korel dulu nah yang ini kita simpan ya sebelum kita simpan kita block dulu semua atau kita seleksi semua jangan lupa di group lalu teman-teman pilih menu file lalu teman-teman pilih export misalkan saya simpan disini saya buat folder cetak gitu ya ini saya simpan disini saya biasanya sebelum saya naik cetak saya simpan dengan ukuran sungguhnya dengan nama filenya seperti ini biasanya banner 1 maharam 1444 hijriyah begini 1 x 3 meter begini 1 lembar misalkan dicetak 1 lembar ma ma itu kode mata ayam atau istilahnya percetakannya sudah tahu bahwa sepanduk ini dilubangin mata ayam oke jangan lupa di centang ini jika ada objek lain di luar desain kita jika tidak ada tidak di centang juga tidak apa-apa formatnya saya simpan set as tipenya jpg lalu saya export nah disini karena kita mau kita cetak saya pilih modenya cmyk lalu disini saya ubah ke ukuran resolusinya jadi 100 disini saya masukkan ukuran sesungguhnya 300 tingginya menyesuaikan kita lihat dulu hasilnya seperti apa berapa ukurannya nah ini teman-teman ukurannya 11,1 mega ukurannya 11,1 mega cukup ya dengan resolusi 100 jika terlalu besar teman-teman bisa kurangin nanti hasil cetakan tidak pecah teman-teman saya menggunakan 96 misalkan kita tunggu sebentar nah ini ukurannya 10,5 oke kita pakai yang ini ya 10,5 ya oke untuk yang ini desain kedua caranya sama caranya sama lalu dengan photoshop gimana saya simpan dengan photoshop nah yang ini teman-teman pertama kita rubah dulu ke ukuran sesungguhnya desain ini karena ini ukurannya masih sekala ya 10 x 30 cm kita rubah caranya pilih menu image lalu image size nah disini kita rubah ke cm disini kita masukkan 300 cm jika dicetak 3 meter tingginya menyesuaikan resolusi kita samakan dengan yang di korel resolusi kita samakan dengan di korel 96 resolusinya dengan ukuran sesungguhnya ya lalu kita oke oke tunggu sebentar nah ini teman-teman ini ukuran sesungguhnya ini ukuran sesungguhnya 1 x 3 meter hasil tidak pecah tidak pecah ya lalu kita simpan file save as kita simpan formatnya jpg disini formatnya jpg kita simpan seperti ini ini saya hapus saja disini saya ganti sepanduk sepanduk satu sepanduk moharam 1443 mohon maaf 1444 hijriyah 1 x 3 meter ini saya kasih kode sini psd untuk mengetahui perbedaan antara korel dan photoshop ya lalu saya tambahkan ma yaitu mata ayam lalu saya simpan ingat formatnya jpg saya save teman 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 disini diminta untuk menambahkan atau mengatur quality nya ini 6,5 mega untuk 9 saya masukkan 12 misalkan kita lihat hasilnya berapa 16 mega oke gak apa-apa ya atau kita ganti 11 kita ganti 11 nah 11,4 mega cukup maka hasilnya teman teman akan mendapatkan file siap cetak ini ini kita simpan tadi dengan menggunakan corel 10,4 mega ini yang kita simpan dengan menggunakan photoshop 11,4 mega gimana nah ini teman teman file yang siap cetak dan file ini siap kita serahkan ke percetakan untuk dicetak dengan ukuran 1 x 3 meter nah itulah teman teman 2 sepanduk tahun baru islam 1 mahrom 1444 hijriyah format corel dan photoshop ukuran 1 x 3 meter semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe bagi teman teman yang belum berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya selamat tahun baru islam 1444 hijriyah semoga di tahun baru ini kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan juga dimurahkan rejeki amin assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati